Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa uraian penuntut umum tentang kapasitas terdakwa atas peristiwa tindak pidana yang didakwa akan terharap di terdakwa tidak dalam kapasitasnya selaku pejabat pemerintah pelaksana, melainkan tindakan menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana. Nah, perbuatan terdakwa tersebut menurut Hemat Majelis Hakim bukanlah penyalahgunaan kewenangan dari pejabat pemerintah pelaksana, melainkan perbuatan dari suatu peristiwa pidana yang menjadi kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri di tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Bahwa pemerintahan terdakwa di Titipit Cyber Baris Krim Mampus Polri dengan membawa terdakwa tanpa izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum dari ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri Rutan Cabang Jakarta Pusat bukanlah rana eksepsi sebagaimana tersebut dalam pasal 156 ayat 1 Uhat. Bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa terkait dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkat, Majelis Hakim mendapatkan bahwa alasan eksepsi penasihat hukum sudah masuk dalam materi pokok berkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi penasihat hukum terdakwa menjadi tidak berhasan dan karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arief Raman Arifin, SI KMH Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.